Jadi hari ini saya akan menjelaskan materi berikutnya pada mata kuliah infrastruktur web dan internet Jadi pembahasan kita hari ini yaitu tentang komponen atau perangkat-perangkat pendukung ya dari infrastruktur web dan internet Untuk materinya saya belum upload sebentar saya akan upload ke Emajcah ya Jadi yang akan kita pelajar disini adalah apa-apa saja yang menjadi komponen pendukung dari infrastruktur web dan internet tersebut Oke, yang pertama server, jadi disini server mungkin sering anda sering dengar ya, sering dengar istilah server ini cuma kan konotasinya atau istilahnya selalu mengacu kepada perangkat komputer ya yang speknya tinggi seperti itu nah ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar ya jadi server itu sebenarnya lebih mengacu kepada layanan atau jasa apa yang ditawarkan pada komputer tersebut jadi lebih kepada software sebenarnya softwarenya nah contoh misalnya gini anda punya apa lagi namanya anda punya aplikasi seperti exam exam itu kan ada web server di dalamnya dan kalau misalnya anda install di laptop otomatis laptopnya yang jadi server jadi tidak mesti harus komputer seperti ini baru bisa dijalankan sebuah aplikasi exam seperti itu ya makanya server itu sebenarnya lebih mengacu kepada software atau aplikasi apa yang jalan di komputer tersebut apakah dia berupa layanan web ya atau layanan-layanan yang lainnya yang ada di internet seperti itu nah seperti yang anda lihat disini ya ini adalah salah satu contoh ya server yang ada di sebuah ruangan server dalam demari ya khususnya diletakkan kemudian fungsinya itu adalah menyediakan layanan akses ya seperti data-data ya data-data yang anda butuhkan nah biasanya untuk komputer server seperti ini spesifikasinya harus tinggi ya kalau yang sudah berada di internet sebagai contoh prosesornya ya minimal Intel-Intel Xeon ya kemudian memori minimal ya 8GB ya kemudian harddisk harddisknya kalau biasanya kita menggunakan harddisk itu menggunakan SATA ya untuk server itu dia menggunakan harddisk seperti SCSI ya SCSI bahkan untuk harddisk seperti ini sudah mulai banyak tergantikan dengan SSD ya jadi sekarang untuk harddisk-harddisk sekarang itu lebih banyak menggunakan menggunakan harddisk SSD ya sekarang jadi intinya adalah kalau kita berbicara server bukan berarti server itu yang komputer-komputernya harus tinggi spesifikasinya ya tetapi bisa saja server itu adalah sebuah laptop sebuah komputer kecil ya yang didalamnya ada layanan yang bisa diakses oleh klien gitu tetapi infrastruktur pun dukungnya sebenarnya adalah jenis komputer seperti ini gitu oke nah bagaimana cari kerja server server itu kalau mau diakses lewat internet atau melalui jaringan internet maka server itu harus terhubung ke internet nah yang menjadi pertanyaan lokasinya dimana sebenarnya untuk komputernya sendiri itu bebas kita mau letakkan dimana selama server ini menggunakan IP public nah ini yang saya jelaskan minggu lalu ya kalau tidak salah jadi kalau sudah menggunakan IP public dan IP public itu terhubung ke salah satu provider langganan terhubung ke internet maka klien itu akan bisa mengaksesnya gitu ya apapun jenis kliennya maka akan bisa mengakses IP public tersebut dimana IP public tersebut ini adalah IP nya komputer server seperti itu jadi kalau kita berbicara lokasi kalau dulu lokasi-lokasi server itu kebanyakan diletakkan di Jakarta kenapa? karena memang infrastruktur jaringan pada saat itu masih terpusat di kota-kota besar ya sekarang sudah desentralisasi dimana semua server itu beberapa ada di kantor masing-masing di perusahaan masing-masing atau di perguruan tinggi masing-masing sebagai contoh misalnya Steaming Akbar ya Steaming Akbar memiliki server misalnya untuk akademiknya itu diletakkan di di gedung Steaming Akbar tetapi tetap terhubung ke internet dengan apa? dengan IP public dan IP public ini kita bisa dapatkan dimana? dari langganan ISP jadi yang sebenarnya yang mahal itu ya biasanya adalah sewa sewa ini ya ya sewa bandwidthnya atau IP public ini nah IP public ini dibutuhkan sebenarnya tergantung kebutuhan kita cukup satu boleh kalau memang yang dibutuhkan hanya untuk satu komputer server ini saja untuk jenis-jenis server sendiri itu ada macam-macam tapi yang paling banyak Anda akses saat ini adalah web server dimana web server itu adalah sebuah layanan yang menyediakan akses web jadi misalnya komputer server secara fisikal tadi itu ada sebuah server web di dalamnya apakah itu menggunakan exam atau menggunakan linux ya kemudian program-program yang sudah Anda buat sebelumnya di laptop pribadi itu Anda upload masuk ke dalam dan IP-nya ini sudah menggunakan IP public kalau ingin diakses melalui internet sehingga si A si B si C cukup connect kemana ke internet saja untuk bisa mengakses IP public ini tapi kalau misalnya si A si B si C tidak ada internet itu tidak bisa atau misalnya komputer server ini tidak memiliki IP public yang tidak berlangganan juga ke ISP misalnya maka komputer server ini juga tidak bisa diakses kecuali server ini memang dihususkan untuk lingkup internal saja maka selama di dalam area internal sama-sama semua klien maupun servernya itu tidak membutuhkan sebuah IP public ya itu disitu nah kalau jenis-jenis yang lainnya untuk penggunaan server seperti yang saya perlihatkan tadi itu cocoknya web server mtv server database server tapi kalau untuk penggunaannya seperti proxy ppn server itu biasanya perangkat khusus perangkat-perangkat khusus jaringan kalau kita menggunakan komputer seperti ini biasanya membazir kecuali untuk menyimpan case biasanya kan proxy server itu butuh case namanya untuk menyimpan itu biasanya kita membutuhkan komputer server yang jenis ini juga seperti itu oke jadi benar-benar sudah ada gambaran nah sekarang sebenarnya untuk penempatan server sendiri itu biasanya diletakkan pada sebuah data center nah meskipun di beberapa perusahaan ada yang menempatkan servernya di dalam di dalam ruangan di dalam ruangan kantornya sendiri itu tidak masalah selama kantor tersebut berlangganan ISP dan memiliki IP public tapi kalau tidak punya server tidak punya langganan IP public itu bisa dengan cara menyewa menyewanya ke provider yang menyediakan layanan data center ya karena banyak perusahaan yang menyediakan layanan seperti ini dimana mereka menyiapkan infrastruktur koneksi kita cukup menyewa bisa servernya bisa raknya saja ya atau fasilitas lainnya lainnya yang disiapkan di data center ini ya sebagai contoh kalau di Makassar ada sebuah perusahaan yang pernah Stimik Akba kunjungi ya mahasiswa ada beberapa yang ikut pada saat itu kunjungan industri namanya Indonesia data center itu lokasinya ada di Menara Boswa Lantena ini mungkin bisa jadi catatan juga sama tanda yang mau KKLP bisa coba-coba cari informasi di sana jadi di dalam Indonesia data center itu yang lokasinya ada di Makassar itu kurang lebih seperti itu dia punya penampakan tadi jadi berupa lemari-lemari yang disiapkan dimana di dalamnya itu adalah berisi server-server ini contoh ya kutusnya tidak ada gambarnya fotonya ada di laptop soalnya di laptop yang lama ya contohnya itu seperti ini jadi kita cukup menyewa saja layan-layanannya di dalam tergantung kita mau sewa apa gitu ya nah ini bagi yang tidak memiliki infrastruktur seperti IP publik tidak berlangganan ISP cukup menggunakan layanan data center ya nah data center-data center di Indonesia itu banyak kalau yang hanya untuk penggunaan web biasa saja web profil itu cukup menggunakan jasa penyedia hosting saja ya seperti itu nah untuk jasa penyedia hosting kan infrastrukturnya mereka juga sebenarnya sewa ya sewa ke data center misalnya untuk penyaga hoster ya ini ada salah satu penyedia penyaga hoster ini jadi sebenarnya mereka sewa juga ada di Singapur disewa ya ada di Taiwan misalnya ya mereka menjewa sesuai dengan kebutuhan user mereka gitu ya tapi kalau misalnya Anda mau betul dedicatednya itu bisa menyewa seperti apa istilahnya data center khusus memang yang disiapkan di Indonesia ya kita bisa menggunakan layanan seperti yang terkenal saya lupa apa lagi namanya ada next data center ya seperti ini bisa juga menggunakan data centernya di Tata Sarta misalnya kan itu bisa semua ya Telkom Sigma itu semua ada bisa disewa itu Exabyte nah ini seperti itu nah sebagai contoh untuk perusahaan seperti Exabyte data center mereka itu ada di 4 negara ya ini mereka sebutkan ada di Malaysia Singapur Amerika ya ini untuk IDC ini kita bisa lihat ini gambarnya yang jelasnya lokasinya ada di Menara Boswa yang di MTC MTC itu Carbosi ya seperti itu oke saya lanjut sambil menunggu loading jadi data center ini punya layanan-layanan seperti yang saya sebutkan tadi yang biasa itu istilah-istilahnya yang biasa kita biasa pesan ya misalnya ada istilah bisa ketik di chat saja location server ya ada seperti itu jadi kita menyewa sebuah komputer khusus ya dimana komputer itu punya kita ya tapi ditempatkan di tempat mereka karena kita tidak memiliki IP public misalnya atau layanan ISP kalau steaming akba kebetulan langganan ISP dan memiliki IP public maka steaming akba bebas saja mau menempatkan servernya dimana selama terhubung ke jaringan di steaming akba gitu ya nah itu fungsinya data center jadi data center itu kumpulan-kumpulan server di dalam dimana sudah tersedia konektivitas untuk internet nah selain itu untuk mendukung infrastruktur internet juga itu kita membutuhkan juga perangkat-perangkat seperti ini ada namanya router switch ya kabel jaringan firewall atau modem nah contohnya seperti ini ini perangkat-perangkat seperti router ya ini kita bisa hubungkan ke server ya atau ke internet karena ketika kita langganan internet langganan ISP di salah satu provider ya itu kita pasti membutuhkan perangkat seperti modem dengan router untuk konektivitasnya ya jadi sebelum menuju ke server biasanya kita melewati perangkat router ini gitu tanpa router pun juga kita tidak bisa melakukan routing ke internet tidak ada akses sama sekali ya gitu karena dalam router ini ada fungsi routing ada NAT ya yang bisa kita mempatkan untuk konektivitas server nah selanjutnya ada istilah network operating center ini yang terakhir jadi network operating center itu adalah NOC ini biasanya kita biasanya melakukan monitoring ya berbagai macam layanan-layanan yang ada di cabang-cabang biasanya contoh misalnya untuk monitoring ATM ya itu biasanya di kontrol di ruangan seperti ini network operating center ya atau misalnya yang layanannya 24 jam ya itu biasanya di kontrol menggunakan ruangan seperti ini di dalamnya itu semua perangkat-perangkat jaringan pusatnya di situ ya misalnya Anda kerja sebentar di salah satu BUMN itu biasanya mereka memiliki NOC sendiri yang terhubung ke cabang-cabangnya masing-masing ya tapi NOC itu lebih kepada networkingnya karena juga di dalam sebuah ruangan khusus IT tergabung ada data center-nya ada NOC-nya ya jadi perangkat-perangkat jaringannya itu tersendiri di dalam ruangan NOC untuk perangkat-perangkat server-nya itu tersendiri di ruangan data center ya saya kira seperti itu nah untuk lebih jelasnya saya buka sesi diskusi ya jadi silahkan Anda kebukakan saja apa yang Anda belum pahami kemudian kita coba diskusikan ya karena biasanya kalau kita ingin mengetahui hal-hal seperti ini dari rasa penasaran saja yang apa yang saya telah kebukakan tadi kemudian dibandingkan dengan pengetahuan yang Anda miliki sekarang silahkan ya ada yang ngetik di chat ada kemungkinan server bisa jelek Pak ya tergantung koneksi ya jadi penyebab-penyebab server itu biasa jelek itu yang pertama saya coba perlihatkan gambar yang pertama tadi ini penyebab penyebab kenapa biasa komputer itu kadang down ya pertama kemampuan server ini meng-handle request dari klien itu sudah penuh ya overload itu yang pertama ini selalu saya temukan karena sebetulnya saya meng-handle beberapa server ujian kadang kalau misalnya peserta ujiannya itu lebih dari 400 mahasiswa server ini sudah mulai overload ya apalagi kalau runnya hanya 8GB seperti itu itu yang pertama yang kedua penyebab kenapa bisa server biasa down koneksi antara server ke internet itu ada gangguan karena dari server ke internet itu sebenarnya ada router yang dilewati itu bisa saja router yang ini lagi trouble maka routingnya itu terganggu ke server misalnya dari sini laptop Anda mengakses server ya konek ke sini internet dulu masuk dalam internet kan ada router-router banyak dia ke router A router B router C sampai ke server dan bisa saja jalur yang menuju router yang ini misalnya lagi gangguan maka ada delay dia akan melewati router yang jalur lain sampai ke server ini gitu maksudnya siapa tadi yang bertanya begitu maksudnya ilham mungkin masih bingung silahkan di anukan lagi diutarakan lagi jadi penyebabnya selalu itu umumnya dua servernya memang yang sudah overload artinya memang over capacity kemudian koneksi routingnya ada lagi gangguan jalurnya makanya dia mencari rute yang lain biasanya agak lambat misalnya delay seperti itu karena internet itu kan 24 jam itu kan biasanya online dan routenya itu bukan hanya satu rute misalnya routenya itu melalui router A misalnya ada di Taiwan putus Taiwan maka dia akan berbelok ya tergantung ISP apakah ada backup misalnya ke Australia dia ke Australia dulu baru ke Amerika ya misalnya begitu sama misalnya kalau kita ke bone ya kalau misalnya putus jalanan ke Camba mau tidak mau semua mobil atau motor akan mengarah melewati bulut dua gitu saja ya ada lagi pertanyaan silahkan saya biasanya membuka website atau aplikasi pak terus beritahuannya server sedang maintenance pak kapan itu waktunya eh kata waktunya itu server itu maintenance pak oke ya bagus juga pertanyaannya ya Umar jadi kita kadang mendapatkan sebuah website itu statusnya lagi maintenance nah sebenarnya maintenance-nya ini bisa bervariasi sebenarnya maintenance-nya yang pertama itu bisa maintenance-nya aplikasi ya aplikasi web-nya maksudnya ya mungkin lagi ada pembaharuan pada halaman-halaman web-nya atau database-nya makanya dia melakukan maintenance bukan pada sisi hardware ataupun webserver-nya ya itu yang pertama kemudian yang kedua ada juga yang biasa melakukan maintenance untuk backup ya yang backup ini itu biasanya dilakukan bukan pada saat jam kerja umumnya contoh misalnya bank-bank ya mereka akan melakukan penyampaian ke customer melalui email maupun SMS bahwa mereka melakukan maintenance maintenance pada pukul 00 tengah malam sampai pukul 1 misalnya 1 jam mereka pasti ada pemberontan begitu ya biasanya begitu kalau untuk layan-layanan perbankan atau layan-layanan hosting yang yang sifatnya dedicated gitu jadi mereka melakukan aktivitas pemutusan dulu di jam tersebut 1 jam sehingga web itu atau halaman website-nya tidak bisa diakses jadi ada proses backup maintenance itu yang kedua nah yang ketiga kadang kita biasa mendapatkan halaman maintenance di website itu karena lagi ada trouble memang ya lagi ada trouble pada sisi web server ya bisa saja overload ya atau ada masalah pada web server memang dan biasanya kalau ada masalah pada web server dia akan merespon klien dalam bentuk kode angka nah ini patut lebih tahu ini dia akan merespon dia akan merespon ini kan klien anda ini ya ini umar ini misalnya akses pakai komputer pakai hp pakai laptop merespon dengan kode-kode angka web server kode-kode angka itu variasi ada misalnya kodenya itu 503 504 ya sorry 502 ya ada juga yang sering 404 ada yang tahu maksudnya kode begini ini apa lagi patur ini yang ditahu apakah 404 patur ada pat tidak ditemukan datanya tidak ditemukan datanya kan gitu ya server not found jadi apa kadang ada juga begitu ya not found ini maksudnya ketika anda mengakses sebuah halaman webnya ternyata yang anda akses tidak ada dalam server ini anda paksa akses maka dia akan memberi respon web server memberi respon dengan kode 404 tapi kalau misalnya layanan itu kodenya 503 504 502 itu biasanya ada masalah pada sisi network bisa saja juga masalah pada sisi web servernya khususnya yang pakai mesin nginx itu nginx nginx nah kode-kode inilah yang harusnya anda pelajari dulu ketika ingin membangun sebuah aplikasi web karena ini menentukan anda juga bisa memahami komplain dari customer ketika mengakses contoh tadi yang disebutkan patur ada 404 oh berarti data di server itu tidak ada meskipun dipaksa diakses not found tidak ada memang kodenya 404 kayak gitu contoh ya kita coba akses salah satu situs situsnya berbasis wordpress misalnya misalnya pun hasa aja lah atau akba ya akba kan sudah pakai wordpress ya coba kita website sembar saya ketik di belakang kita coba cek apa yang muncul pek not pound statusnya adalah pek not pound beberapa aplikasi kadang tidak mau menampilkan kode itu ya kadang tidak mau menampilkan kode itu tapi kalau aplikasi-aplikasi yang biasa iya ji seperti ini ya misalnya ini pasti tampil itu pak kosong lupa ini bisa dipahami ya silahkan ada lagi pertanyaan kayaknya itu saja tadi masalahnya kenapa bisa ada web yang tidak bisa diakses masalahnya itu biasa kadang memang aplikasi webnya ya silahkan dan di gimana pak klien server bisa melayani lebih dari satu klien ya oke maksudnya pertanyaannya bagaimana server bisa melayani lebih dari satu ya iya pak oke ya secara fungsi ya memang server itu sudah didesain untuk multi klien ya jadi ketika servernya online misalnya ini online ya maka ada request dari klien ke server itu akan ditangani prosesnya begitu pun begitu pun juga request yang kedua akan ditangani oleh server prosesnya dan yang ketiga pun juga sama ya jadi kenapa bisa lebih dari satu ya memang cara kerja dari sistem operasi di server itu ya sudah mengikuti prosedur sistem operasi yang ada saat ini ya bagaimana server itu sudah multitasking ya multi user seperti itu semua nah disinilah sebenarnya perannya juga web server bisa kita atur supaya tidak cepat overload ya biasanya kan kalau membludag dia punya customer atau klien kewalahan juga server yang terpengar di request kayak tadi saya bilang ya server ujian itu bisa sampai 400 mahasiswa misalnya yang lagi ujian terpake nah untuk menghandle hal tersebut ya disinilah kita perlu memainkan sebuah web server konfigurasinya ya dimana kita perlu mengatur semacam proses ya atau child yang ada pada web server ini aplikasi juga memakai peranan penting ya dimana ada aplikasi yang berat ada aplikasi yang ringan saja yang membutuhkan memori banyak ya sebagai contoh sekarang sudah jamannya framework ya nah framework apa yang membutuhkan server yang spesifikasi rendah itu ada ya ada juga yang membutuhkan spesifikasi tinggi nah misalnya biasa kita sering dengar istilah framework itu web framework ya banyak yang boleh digunakan saat ini yang pertama andalannya patur ini kode hinder ya paturnya kemudian ada rapel ada juga yang python ya yang jenggo ya dan lain-lain ya macam-macam sebenarnya nah tergantung dari web framework apa yang anda gunakan itu diselesaikan dengan spesifikasi server diantara ketiga ini yang paling boros itu biasanya larapel ya larapel ini butuh memori yang lumayan ketimbang kode hinder jadi biasanya aplikasi-aplikasi yang aksesnya itu banyak dan spesifikasi server anda rendah mending rekomendasinya menggunakan web framework disini tapi kalau memang server anda punya spesifikasi tinggi aplikasi sekarang sudah jarang yang rendah rata-rata tinggi maka bisa anda menggunakan larapel ini contoh saja ya berarti saya ini ya rekomendasikan harus ini harus ini tidak ya ini pilihan jadi di internet karena kita tidak bisa membeli server yang utuh harga server kebetulan agak mahal ya sebagai contoh misalnya server yang biasanya di penggandaan-penggandaan ya di beberapa kantor itu ada HP Prolian DL380 ini satu unit ini itu harganya ada yang sampai 100 juta ya 50 sampai 100 juta nah tidak mungkin kita yang seorang programmer harus atau seorang pembuat aplikasi ya harus membeli perangkat server ini untuk mengonline kan kita punya aplikasi tidak mungkin ya jadi selain server ini yang kita perlu siapkan ya HP Prolian ini kita perlu berlanggaran ke ISP kenapa karena kita butuh apanya tadi IP publicnya nah tidak mungkin kita mau mengadakan semua itu kita boros dari segi pengadaannya tok saja makanya kebanyakan sekarang yang sifatnya individual ya bermain di rana software ya software engineer itu itu mending menyewa saja menyewa saja beberapa layanan-layanan server yang ada di internet sudah tersedia bisa berupa hosting ya bisa berupa layanan-layanan cloud ya dan itu cukup dibeli saja sesuai dengan kapan masa pemakaian contoh ya salah satu penyedia jasa hosting atau penyedia layanan server di internet di Indonesia ya umumnya khususnya terima kasih Terima kasih.